Intro Hai, kita sekarang lagi ada di Di Malang Lagi di jalan yang Si Gura Gura, daerah Si Gura Dan kita mau nyobain Nasi Goreng yang lumayan legend Di sini, jadi waktu aku kuliah di sini Si Gura Gura ini penuh banget Semua isinya makanan sepanjang jalan Dan ada satu Kebiasaan setiap malam Itu makanan nasi goreng Nasi goreng ya, daerah sini ya Jadi di episode Kuliner Memoris kali ini Jadi aku akan rekomendasiin kamu Buat makan nasi goreng Yang selalu aku makan setiap malam Waktu aku kuliah Selama kuliah ya, dari tahun berapa kamu makan nasi goreng ini? 2016 2016 ya, dan ini jalannya Beneran di pinggir jalan nih temen-temen ya Di pinggir jalan banget Ini di jalan Si Gura Gura depan kampus ITN Ini banyak banget nasi goreng Tuh, di sana nasi goreng Banyak jalan ini, terus ini juga Nasi goreng Jadi kamu mau mesin yang mana ini? Kamu sukanya apa? Di sini bisa request Bisa request? Bisa request, bisa Ini semua nasi goreng berarti? Iya, nasi goreng, bakmi biasanya Bapaknya juga masih sama Bapaknya masih sama ya Jadi kamu mau mesin apa ini nasi goreng? Rekomendasimu Di sini bisa apa aja ya Pak ya? Putih bisa Menunya di depan gitu Pak Putih bisa, merah bisa Merah bisa, kecap Tergantung kamu sukanya yang mana? Putih Putih kayaknya Putih Pak Sadu, pedas Maus apa enggak? Maus Kita cut dulu nanti pas Kalau udah jadi baru Sambil kita lihat Pak ini berarti nasi goreng jawa Pak ya Iya Nasi goreng jawa ya Pak saya di rumah Usaha bikin kayak gini Biar sama susah loh Pak Enggak mirip-mirip Pak Jadi dia sering berusaha bikin nasi goreng seperti di daerah si gura-gura ini ya Tapi gak bisa-bisa ya sayangnya Padahal saya jago masak Padahal jago masak Cuma nasi goreng, si gura-gura susah dipiru ya Oke kita ulas makanya Kita akan pelajari dia Pake uapah dan akan kita bacak Kemudian Lalu temor ya Jangan 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 Bang Jangan Justin Justin Kirain Bang Joki tadi Bang Joki Bang Muslim Bang Bang Terima kasih telah menonton! 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 Pnya nanti mau coba yang di sini? Tidak dying ni. Oke kita akan aduk nasi goreng itu. Oke sekarang kita cobain nasi goreng yang sebelah sana ya? Yang rombong lain.. Rombong lain ya. akhirnya disini ada beberapa romba-romba berjajar sama nasi maut juga tapi yang ini agak merah jauh yang panas mungkin sayang gak tau kenapa ya? kalau di Malang, atau Surabaya kalian mau berhenti di gerobak manapun itu pasti enak banget gak tau kenapa tapi kalau di Jakarta mau itu di restoran kalau di Malang, Jawa Timur pokoknya kalian mau berhenti di gerobak sebelah situ, sebelah sini ini kayaknya lebih, gurinya lebih jadi ini baru bau dia lebih gurinya lebih asin tapi bau kecap ikannya agak kurang oke, kecap ikannya agak kurang bau dan ini ini bro kalau nasi kayak gini, mau kalian gak pakai telur ceplok gak pakai ayam pun, dia ada ayamnya tapi sedikit-sedikit cuma udah enak, karena nasinya sendiri itu udah enak banget enak banget dan ini gak pakai gerobok loh gak pakai gerobok gak pakai telur ceplok telur dadar gak ada bantuan apapun dia? rekomendasi kuliner dia, yang ini nilai ya 9,5 juga gak nasi gorengnya mau dimanapun belinya sangatlah enak oke, jadi kalau untuk kesimpulan sekali lagi, di Jawa Timur kalian mau nasi goreng di gerobak-gerobak mau sebelah situ, sebelah situ sama-sama enak punya ciri khas sendiri, tapi kalau saya lebih suka yang ini kalau kamu lebih suka yang merah lebih suka yang ini ya tapi yang jelas kuliner memoris, rekomendasi dia approve semuanya nilai 9,5 oke kita akan cari lagi kuliner-kuliner memoris referensi kita berdua doang ya bukan banyak orang tapi ini kesukaan referensi kita berdua doang, oke sampai ketemu lagi di episode selanjutnya